oke teman-teman selamat datang ke channel ini review ini bersama saya like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke munti kembali dis welcome to my channel dan untuk tutorial kali ini kita akan mereview sebuah apps yang menjadi asisten tunanetra yang biasa dikenal dengan id namun ini adalah versi pro ya sebelumnya thank you bagi kamu yang sudah open tentang channel ini ditunggu bagi kamu yang belum subscribe ataupun sempatkan untuk share kepada teman-teman kamu supaya manfaatnya juga bisa mereka rasakan oke langsung aja ya kita meranjak membuka aplikasinya oke kita open id pro sebelumnya untuk latar belakang aplikasinya sudah saya jelaskan ya di deskripsi oke ini adalah versi crack dimana kustomisasi ketika kita melakukan pembelian di playstore untuk aplikasi ini sudah mendapatkan lisensi sehingga fitur beberapa yang bisa didapat oleh id pro bisa digunakan oleh kita oke kita eksplorasi dulu ya open navigation drawer open navigation drawer notification center about person about us app manual app manual app manual ini untuk tutorial cara penggunaan dan juga segala macam fitur yang dijelaskan ya ada setting teman 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 oke Oke, untuk settingnya seperti itu ya gambarannya Dan yang lebih utama saya jelaskan adalah fiturnya nanti Langsung kita back, masuk ke menu home nya Oke, yang pertama adalah accessible camera Ini adalah fitur dimana seorang blind user menggunakannya untuk Memotret ya, entah round camera atau back camera Memiliki sensor face Dan untuk shooternya lumayan mudah Lanjut, VRMI Ini fitur dimana kita bisa mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang ada di sekitar kita Seperti kita berdiri, di dekat kita misalnya ada minimarket Ada bank, ada rumah sakit Yang paling dekat dengan kita Oke Travel mode Ini untuk membantu kita mencari lokasi atau tempat-tempat yang kita butuhkan Oke, untuk around me Ini sama ya Ini bedanya kita mencari tempat yang terhitung lokasinya masih lumayan dekat dengan kita Oke, kalau salah mohon di koreksi ya Begitu bisa list di komentar Ada see object and image Ada see object and image Ini adalah fitur dimana kita bisa memindai properti Ataupun fenomena yang ada di sekitar dalam bentuk visual Misalnya ada kursi, lemari, pohon, ataupun rumah Ataupun warna juga Bisa menggunakan ini Read text and image Ini berguna dimana kita mencari sebuah tulisan ya Misalnya kita memotret sebuah buku Lalu kita ingin scannya Bisa menggunakan ini Oke, read text offline Sama dengan read text and image Tapi ini fungsinya bisa digunakan ketika kita tidak memiliki kuota data Oke Ini belum saya coba ya Nanti saya jelaskan kalau ada kesempatan Oke, ini yang gak bisa digunakan untuk ID versi crack Yaitu ID market Contact us Exit Oke Sekilas yang bisa saya jelaskan untuk ID ini Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk fungsinya Sekarang untuk fungsi yang gak dimiliki oleh ID Yang free Begitu Kita langsung menggunakan read text offline Ini gak ada ya di ID versi free Oke Ini akan saya coba untuk men-scan sebuah buku Ya, kita dekatkan ke bukunya kamera Belakang Processing image Please wait Oke Oke Bagi kamu yang terbiasa dengan English United States atau Kingdom Kamu gak akan terpengaruh ya Karena memang ID pro ini belum mendukung untuk bahasa Indonesia Ini saya klik default Text to speaknya Tidak ada opsi untuk pergantiannya Oke Barangkali ada yang bisa menggantinya Bisa list juga di komentar ya Supaya yang lain juga tahu Oke Kita tambahkan lagi ya Oke Kedua adalah accessible camera Kita Review juga ini Karena sebelumnya juga belum saya review untuk accessible camera Oke Oke ini Oke Ini untuk rename nya Cancel rename Oke Ini saya cancel saja karena gak nyimpan saya Oke Seperti itu ya untuk accessible camera Oke Untuk fitur yang lain Sudah saya jelaskan ya Untuk video sebelumnya Untuk video nantinya Bisa kamu tulis juga di komentar Apa saja yang belum jelas pada ID pro ini Bisa kamu dapatkan di deskripsi untuk Aplikasinya Namun Utamakan ya guys Untuk Kamu membeli versi Legal nya Di playstore Oke Untuk crack ini Tentunya gak sempurna guys Namun Ini buat kamu Yang Belum memiliki pengalaman tentang ID Lalu ingin mengetahui versi pro nya bagaimana Dan Untuk Pemanfaatnya Pemanfaatannya Semoga kamu juga bisa meningkatkan ya Ke versi global Oke Jangan terbiasa menggunakan bajakan Oke Demikian untuk video kali ini Like gear kamu suka Dan dislike gear kamu tidak suka Tentang Pembawaannya Oke Sekian ya Untuk BTC review Dengan ID Dan Kepahami tuner diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disblind teknologi konsultan Terima kasih puisquはい��lesen Terima kasih Terima kasih telah menonton!